Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi mayoritas umat islam di dunia, sosok Syekh Abdul Qadir Al-Jaylaini bukanlah sosok yang asing di telinga Beliau menjadi demikian dikenal karena beliau terlahir sebagai ulama besar Ahli tasawuf dan menjadi panutan bagi segala penjuru Posisi beliau sebagai panutan begitu terasa sempurna di hati sebagian besar umat islam Karena beliau secara ketat senantiasa mengamalkan ajaran-ajaran dalam Al-Quran dan As-Sunnah Yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan menjadi dua peninggalan paling berharga Setelah kepergian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Demikian pula dalam dunia tasawuf Nama Syekh Abdul Qadir Al-Jaylaini semakin terlihat cemerlang, melegenda Dan bahkan senantiasa tak bisa dilepaskan dalam setiap segi kehidupan spiritual Yang selalu berkembang dalam sebagian besar masyarakat Masyarakat luas senantiasa memandang beliau sebagai imam Yang berbudi pengerti, luhur, dan seorang Sultanul Awliya Yang berarti beliau merupakan pemimpin para wali dan kekasih Allah Syekh Abdul Qadir Al-Jaylaini lahir pada tanggal 1 Ramadan Tahun 471 Hijriah atau 1077 Masyai di sebuah desa Bernama Jailan Tabaristan Ada pun nama lengkap beliau adalah Dengan demikian dari pihak ayah Nasab beliau bersambung kepada Rasulullah SAW Dari putri beliau yang bernama Fatima Az-Zahra Yang bersuamikan Ali bin Abi Talib Sedangkan nasab dari pihak ibu adalah Abu Muhammad Abdul Qadir bin Fatimah Binti Abdullah bin Abu Jamaluddin bin Tahir bin Abdullah bin Kamaluddin Isa bin Muhammad Al-Jawad bin Ali Al-Rido bin Musa Al-Qadim bin Jafar Al-Sadiq bin Muhammad Al-Bakhir bin Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Ali bin Abi Talib Kakek Syekh Abdul Qadir Al-Jaylaini yang bernama Abdullah Merupakan seorang sufi agung Zahid Yang doanya senantiasa didengar oleh Allah SWT Syekh Abu Abdillah Muhammad Al-Qaswani berkata Syekh Abdullah adalah seorang yang mustajab Doanya Apabila dia marah Maka Allah akan segera menghancurkan apa yang dimurkainya Dan apabila beliau menyenangi sesuatu Maka Allah akan menjadikan sesuatu tersebut Sesuai dengan yang dikehendakinya Dibalik kerapuhan badan dan kerentanan usianya Beliau masih konsisten melaksanakan amalan sunnah dan berzikir Kekusuannya dapat dirasakan oleh semua orang Beliau adalah sosok ulama yang sangat sabar dalam konsistennya Dan sangat menjaga waktunya Beliau sering mengabarkan tentang sesuatu yang belum terjadi Dan kemudian terjadi seperti apa yang beliau kabarkan Diriwayatkan tentang kisah kakek Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Ini sebagai berikut Suatu saat ketika kami sedang melakukan perjalanan niaga Segerombolan perompak Menyerang kami di padang pasir Samarkan Saat itu ada yang berteriak memanggil Syekh Abdullah Dan berikutnya beliau muncul di tengah-tengah kami seraya mengucapkan Sebukul Khudus menjauhlah dari kami Kerombolan perompak itu bercerai-berai Setelah selamat dari serangan itu kami mencari Sang Syekh dan tidak menemukannya Beliau raib begitu saja Setibanya kami di Jilan Kami menceritakan hal tersebut kepada orang-orang Dan mereka berkata Demi Allah Sang Syekh tidak pernah hilang dari kami Banyak sekali gelar yang diberikan oleh para ulama kepada sosok Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Di antaranya beliau mendapat gelar sebagai Imam pengikut mazhab Hanbali Gelar ini diberikan oleh As-Sam'ani Seorang muhadis Hafiz Ahli fikih Dan sastrawan Yang meninggal sekitar tahun 510 Hijriah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga mendapat gelar Syekhul Islam Yang pertama kali diberikan oleh Al-Zahabi Seorang muhadis Syekh Pemuka manusia di segala zaman Yang meninggal pada sekitar tahun 748 Hijriah Sedangkan para Sufi memberinya gelar sebagai Al-Khud Wa Al-Khawz Dan Ba'az Al-Ashab Diriwayatkan bahwa saat mengandung Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Usia ibunya Syekh adalah sekitar 60 tahun Ada yang mengatakan bahwa tidak ada perempuan yang hamil pada usia 60 tahun Kecuali wanita Qurais Dan tidak ada wanita yang dapat hamil pada usia 50 tahun Kecuali wanita Qurais Syekh Abdul Qadir berada dalam pengasuhan orang tuanya Hingga sampai usia 18 tahun Saat itulah bertepatan dengan tahun wafatnya At-Tamimi 448 Hijriah Dikisahkan bahwa Ibu Nda Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berkata Anak laki-lakiku Abdul Qadir dilahirkan di bulan Ramadan yang mulia Tidak peduli betapa kerasnya aku mencoba Dia menolak untuk menyusu di siang hari Sepanjang masa bayinya dia tidak pernah makan selama bulan puasa Demikianlah sebagian besar ulama berpendapat Bahwa kewalian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Telah didapat semenjak beliau lahir di muka bumi ini Derajat ini menjadi derajat yang tidak setiap hamba dapat mencapainya Karena ia merupakan derajat orang-orang khusus Yang telah dipersiapkan oleh Allah SWT Untuk menjadi kolifah Fil-ardi yang sempurna Dikisahkan pula Bahwa suatu hari masyarakat di sekitar tempat tinggal Syekh Abdul Qadir Tidak dapat melihat hilal Untuk melihat awal masuk puasa Mereka tidak tahu Apakah puasa telah dimulai atau belum Karena itu kemudian mereka berbondong-bondong datang ke kediaman Syekh Abdul Qadir Yang saat itu masih bayi dan bertanya kepada ibu beliau Ummu Khair Fatimah Mereka menanyakan Apakah Abdul Qadir sudah makan atau belum hari itu Karena Ummu Khair Fatimah menjawab Bahwa Abdul Qadir belum makan Maka mereka menduga Bahwa hari itu telah masuk bulan Ramadan Direwayatkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata Setiap kali muncul keinginan dalam diriku untuk bermain bersama anak-anak lain Aku mendengar suara yang berkata Kemarilah Wahai Mubarak Orang yang diberkahi Aku ketakutan dan bersembunyi di kamar ibuku Tak kalah usia Syekh Abdul Qadir mendekati masa beli Beliau sangat gemar mempelajari berbagai ilmu pengetahuan Mengunjungi para ulama yang mulia derajatnya Lagi berpengetahuan tinggi Serta melaksanakan berbagai keutamaan Dikatakan Bahwa langkah beliau dalam menuntut ilmu pengetahuan Dalam mengunjungi para ulama dan melaksanakan berbagai keutamaan Lebih cepat daripada langkah burung merah jantan Syekh Abdul Qadir juga merupakan sosok waliullah Utama yang senantiasa menjunjung tinggi kejujuran Mengenai hal ini Dikisahkan bahwa suatu hari Syekh Abdul Qadir pergi ke ladang untuk membantu menggarap tanah Selama beliau berjalan di belakang seekor lembu jantan Lembu tersebut selalu memalingkan kepalanya Dan memandang beliau Akhirnya lembu tersebut berkata Engkau tidak diciptakan untuk pekerjaan ini Mendengar seekor lembu yang dapat berbicara Syekh Abdul Qadir pun ketakutan Beliau segera pulang ke rumah Dan memanjat hingga ke atap rumah Ketika sampai di atap Beliau juga menemui keajaiban Dimana beliau melihat para jamaah haji Yang tengah melakukan ibadah wukuf di Arafah Beliau akhirnya segera menemui sang ibunya Dan memohon izin kepadanya untuk pergi ke Baghdad Guna menuntut ilmu pengetahuan kepada Syekh Syekh besar di sana Ibunda Syekh Abdul Qadir tentu saja heran mendengar permintaan dari anaknya Yang begitu mendadak tersebut Ia kemudian bertanya Apa alasan permintaanmu yang tiba-tiba itu Syekh Abdul Qadir pun menceritakan tentang peristiwa yang baru saja dialaminya Mendengar cerita tersebut ibunya Syekh Abdul Qadir Segera menitikkan air mata Menangis karena terharu Dan segera memberi izin kepada Syekh Abdul Qadir Untuk menuntut ilmu ke Baghdad Sebelum Syekh Abdul Qadir pergi Ibunya Syekh memberi pekal berupa 40 batang emas Yang dijahit pada bagian ketiak mantel sang Syekh Seraya menasihati beliau agar senantiasa berkata benar Dan menjadi orang jujur dalam segala keadaan Ibunda melepas beliau seraya mengucapkan kata-kata Mudah-mudahan Allah SWT melindungi dan membimbingmu Wahai anakku Aku memisahkan diriku sendiri dari orang yang paling mencintaiku Karena Allah Aku tahu Bahwa aku tidak akan dapat melihatmu sampai hari pengadilan terakhir tiba Dalam perjalanannya menuju kota Baghdad Syekh Abdul Qadir al-Jalini bergabung dengan sebuah kafilah Tiba-tiba di tengah perjalanan Sekelompok perampok jalanan menyerang rombongan tersebut Mereka dengan begitu kasarnya merampok harta benda Yang dibawa oleh kafilah Kemudian salah seorang dari perampok datang kepada Syekh Abdul Qadir Dan bertanya dengan kasar Hai anak muda Harta apa yang engkau miliki Syekh Abdul Qadir pun menceritakan Tentang 40 batang emas yang dibawanya tersebut Yang disimpan dalam jahitan di bagian ketiak mantelnya Sang perampok yang mendengar pengakuan dari Sang Syekh hanya tertawa terbahak-bahak Dan segera berlaru karena menyangka Beliau sedang berkurau Begitulah seterusnya Masing-masing dari perampok menanyai Sang Syekh Dan beliau menduga mereka pergi hendak mengadukan hal tersebut kepada pemimpinannya Dimana mereka tengah membagi hasil rampasan yang diperoleh Akhirnya tibalah Sang pemimpin perampok datang Dan menanyai perihal harta yang dibawa oleh Syekh Abdul Qadir Dengan tenang Beliau mengatakan kepada pemimpin rampok tersebut Sesuai dengan apa yang telah beliau sampaikan kepada para rampok sebelumnya Karena itu Untuk membuktikan perkataan beliau Sang pemimpin rampok meminta Syekh Abdul Qadir Untuk merobek bagian bawah ketiak beliau Tempat dimana harta tersebut berada Dan benar saja Sang rampok mendapati 40 dinar di dalamnya Dengan penuh ketakjuban Sang pemimpin bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Uangmu telah aman Lalu apa yang memaksamu untuk menceritakan kepada kami Bahwa engkau memilikinya Dan memberitahukan tempat engkau menyembunyikannya Syekh Abdul Qadir Al-Jalene dengan tenang menjawab Sesungguhnya ibuku berpesan kepadaku Agar senantiasa jujur Dan aku pun berjanji untuk tidak mengkhianati pesan beliau tersebut Setelah mendengar jawaban dari Syekh Abdul Qadir Spontan pemimpin rampok tersebut meneteskan air mata Dan dengan penuh penyesalan Ia berkata Aku telah mengingkari janjiku kepada siapa yang telah menciptakanku Aku seringkali mencuri dan membunuh Lalu apa yang akan terjadi padaku Melihat perubahan pada diri sang pemimpin yang begitu mengejutkan Para perampok lainnya berkata Engkau adalah pemimpin kami dalam perampok Sekarang engkau pemimpin kami dalam bertaubat Alhasil Seluruh rampok berserta sang pemimpin bertaubat di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jalene Dan mengembalikan seluruh harta yang telah dirampas kepada para kafilah Dan para rampok tersebut di kemudian hari dikenal sebagai murid pertama Syekh Abdul Qadir Al-Jalene Pada waktu itu beliau masih berumur sangat muda sekali Mengenai peristiwa ini Syekh Abdul Qadir Al-Jalene menuturkan Keenampuluh orang itu para perampok Memegang tanganku dan menyatakan penyesalan serta keinginannya Untuk mengubah jalan mereka Keenampuluh orang itu adalah orang yang pertama memegang tanganku Dan mendapatkan keampunan untuk dosa-dosa mereka Dan itulah kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jalene Pada masa mudanya Semoga bermanfaat